Intro Assalamualaikum teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya Avandi Di channel Avandi Pro Pada video kali ini saya kasih tau ke teman-teman semuanya Bagaimana caranya mengedit ya Atau mengubah Atau memperjelas atau memperbagus lagi Suara hasil rekaman Dari murotal Al-Quran ya teman-teman Jadi kalau biasanya teman-teman Ngerekam terus itu langsung di upload Ke Youtube itu hasilnya flat Nah gimana cara memperbagusnya bang Atau memperjelasnya atau Memperindahnya lagi suara bacaan Al-Quran Kita gitu ya hasil rekamannya gimana Jadi seperti video-video yang Yang sering kita lihat di Youtube Di murotal-murotal Al-Quran yang lainnya itu kan Suaranya bagus-bagus ya Kayak Muzamil ada juga Rashid Al-Fasih dan banyak Banyak macam-macam suaranya Memiliki ciri khas Tersendiri ya kayak Hanan Ataki Macam-macam lah Oke Jadi gimana caranya Kita langsung simak aja videonya Buat teman-teman yang baru datang di channel saya Jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman Oke lanjut ke tutorial Langsung aja ya Nanti teman-teman download softwarenya Linknya udah saya taruh di deskripsi video saya di bawah Namanya Audacity Ini saiznya sekitaran 30MB Jadi kecil Nanti teman-teman download Terus di ekstra kemari Kalau udah kita install ya teman-teman Ini software yang bisa dibilang free Gratis ya teman-teman Jadi dia gak ada Crack-crackan kayak gitu Gak ada Dia ini gratis digunakan Jadi teman-teman langsung next 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 Terus install aja Kalau udah nanti dia akan muncul di bagian desktop teman-teman Oke next Oke ini kalian launch aja sekarang Finish Jadi langsung terbuka aplikasinya Oke Disini klik oke aja Nah ini Audacity yang versi terbaru teman-teman Tampilannya memang gak beda jauh sama versi lama Hanya saja cuman Kayak desainnya dibagusin dikit gitu Cuman mungkin ada fitur tambahan lagi Oke jadi langsung aja Ini saya bakalan ngerekam suara Ya Contohnya saya ngerekam suara ngaji misalnya Biasa Kalau suara ngaji itu kan Bagus gitu suaranya ya Itu kadang difilter lagi Oke kita mulai aja Ini kita close dulu Eh ini matikannya Kita ulangin Audhu billahi minash shayutani rwajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladzine amanu Taku Allah Walatanzur napsum Maqad damat liqad Wattaku Allah Inna Allah khabirun Bima ta'amalun Wala ta'kunu Kaladzine nasu Allah Fa ansahum Anfusahum Ulaikahum Al-Fasikun Layas ta'wi'i Ashabun Nari wa Ashabul Jannah Ashabul Jannah Tikumul Fa Izzun Nah Gini temen temen ya Ini kalau saya Matikan dulu Terus saya play Ini audionya ya Apa adanya aja Terus untuk mendukung suara jernih Atau enggak ya Itu Pakai mic yang agak Bagus dikit ya temen temen Pakai mic clip on Yang BM 100 Kalau enggak salah ya BM 100 itu Harganya mungkin 90 ribuan sekarang Yang di clip disini Itu juga Bagus suaranya Ada juga yang mungkin Menjual 15 ribu Yang kayak gitu Tapi tuh Kawinnya Tapi saya sarankan Jangan pakai yang itu Atau yang kayak Saya gini micnya Udah Bagus ya Kalau untuk rekaman Kita lihat hasilnya Nah Temen temen Disitu kan suaranya Enggak ada Yang namanya echo Echo itu suara Double-an suara Jadi kayak dia Kayak bergema gitu Kayak di dalam goa Kalau kalian jerit Itu pasti bergema Nah Gimana cara membuatnya Supaya jadi lebih halus lagi Suaranya Nah temen temen Tinggal nambahin Effect Kemari Kemudian Masukkan echo Nah Ini saya putar lagi ya temen temen Ini flat suaranya Ini belum saya kasih effect Tapi saya putar lagi Coba dari sini Ya Ayu Alladzina Amanu Takullah Walatan Durun Napsum Makoddamat Seligoda Wata Nah Itu suaranya masih flat Kita akan bagusi lagi suaranya Caranya Masuk tadi Masuk ke menu effect Kemudian pilih echo Oh Select audionya temen temen Tekan CTRLA Jadi ini Audionya keblok semua Terus pilih effect Kemudian masukkan echo nya dulu Echo Nah Delay time nya ini adalah Waktu Pendablan suara Saya sarankan Jangan di angka 1 Tapi di angka 0,5 0,5 itu setengah detik Bukan 1 detik Tapi setengah detik Ya Kemudian untuk delay factor nya Ini kita coba Buat 5 ya Kita coba buat 5 Jadi coba kita lihat Suaranya Kayak mana Kita coba lihat Terlalu banyak double nya Temen temen CTRLJ Untuk Kembalikan ke awal lagi Kita Back ya Kembalikan ke awal lagi Jadi suaranya kita Petar Nah ini belum Kita kontrol A dulu Kemudian masuk effect Masukkan echo nya Ini Double nya Apa Delay nya Coba kita kurangi lagi 3 Dan Untuk double Suaranya Jangan 5 Jadi kalau 5 itu dia Misalnya waktu saya bilang A Dia ada 5 kali A nya A A A A A Gitu sampai 5 Kita kurangi jadi 3 aja Ininya delay time nya Kita coba Buat jadi 3-3 Oke Kita lihat Suaranya Untuk billahiminasyaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyu Alladzina Amanutakum Allah Walatan Turun Napsum Makadamat Seligada Wattakum Allah Oke Kita kurangi lagi Kayaknya kurangi ini tadi ya Kita kontrol Z Kemudian kontrol A lagi Effect Tambahkan echo nya Kita kurangi waktunya Jadi 2 Oke Mungkin ini pasnya Kita coba play disini Ya Ayyu Alladzina Amanutakum Allah Walatan Durun Napsum Makadamat Seligada Wattakum Allah Inna Allah Khabirun Bima Ta'amalun Wala Takun Kaladzina Nasu Allah Fa Ansahum Anfusahum Ula Nah Coba kita Tambahkan lagi ya Teman-teman Ini Kalian Tinggal Diekspolarasi Di software ini Ada banyak efek Yang bisa ditambahkan Coba ini Suaranya kita Ubah jadi 5 Kita lihat Jadi pendablan Suaranya 5 Untuk Untuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyu Alladzina Amanutakum Allah Walatan Nah bedakan sama yang gak ada suaranya Kayak gini Jadi lebih enak didengar Kalau yang kita tambahkan ekonya Ini gak ada ekonya Ya Ayyu Alladzina Amanutakum Allah Walatan Nah dia jadinya flat Rekaman Biasa aja Nah Kalau misalnya udah di edit Cara nyimpennya gimana bang Ini tadi kan Kita edit ya Efek echo Oke Kita edit Nah Kalian mau simpan Jadi format mp3 Atau format yang lain Tinggal file Terus Di bagian ini export Export as mp3 Teman-teman Tinggal taruh Di bagian desktop Buat namanya Hasil Rekaman Ada Salah adalah Oke Tinggal di oke aja Dan dia udah tersep Jadi audio Mana dia Nah nih Ini dia audionya Kita play Tangan percepat Nah suaranya Kayak di Kalian Namanya Kayak Pakai mic Dan ada echo Jadi Kayak gitu aja sih Untuk tutorial kali ini Ya mudah-mudahan Bisa bermanfaat Teman-teman Kalau misalnya mau Explorasi dari Aplikasinya lagi Teman-teman Bisa ya Nambai efek-efek yang ini Teman-teman Bisa coba sendiri Mungkin itu aja Yang bisa saya share See you next video And thank you for watching Saya Afan Diusin Bye-bye Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax